Kondisi terkini warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik antara Hamas dengan Israel sudah tersambung dengan Aryo Brahmantio, mahasiswa Indonesia yang saat ini berada di Tel Aviv Israel. Selamat siang Mas Aryo. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Kompasian dan semoga kondisi Anda juga aman dan juga sehat selalu di sana. Mas Aryo, untuk saat ini bagaimana situasi pertempuran dan seberapa jauh lokasi titik-titik serangan yang sebelumnya terjadi dengan lokasi Anda saat ini? Kalau dari tempat saya, saya sekini berada di Tel Aviv. Untuk kondisi terkini di Tel Aviv itu masih bisa dikatakan cukup tegang. Semenjak serangan Hamas dan para milisi Palestina lainnya pada tanggal 7 Oktober lalu, hukum militer itu telah diberlakukan di Israel, pengamanan telah diperketat, jalanan juga cukup lenggang dan terdapat lebih dari sedikit pejalan kaki dari biasanya. Dan tempat saya berjarak 2 jam dari perbatasan Gaza. Berdasarkan pengamatan dan interaksi saya dengan warga sekitar, mereka cenderung duka, perasaannya duka, khawatir, amarah, dan mereka terlihat lebih siaga dan curiga terhadap warga asing. Karena ini dikarenakan telah terdengar bahwa banyak milisi Palestina yang telah menyusup masuk Israel dan membaur di antara warga lokal. Sekarang di Israel banyak panggilan untuk donasi darah, makanan, dan perbekalan untuk warga sipil dan pihak militer. Untuk donorganah dilaporkan sekarang masih mereka membutuhkan banyak darah golongan O. Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada terhadap panggilan dan pasangan telpon dan elektronik yang mencurigakan. Sebab dikhawatirkan adanya kemungkinan serangan cyber juga. Jadi ini serangan yang sangat terkoordinasi dan sangat presisi, sudah matang-matang perencanaannya dan ini kita bisa melihat dampaknya di sini. Untuk saat ini, berapa estimasi warga negara Indonesia yang saat ini berada di Israel dan juga bagaimana kondisi warga negara? Apakah sudah berhasil dievakuasi dan telah berkomunikasi dengan pihak KBRI yang saat ini berada di Jordania? Ya, untuk jumlah warga negara Indonesia yang kini berada di Israel, diperkirakan terdapat sekitar 230 warga negara Indonesia. Tapi tadi malam saya telah mendengar kabar bahwa sebagian dari mereka telah dievakuasi ke wilayah Jordania, jadi mungkin lebih kurang dari itu. Dan kami semenjak konflik ini berawak mulai, kami telah menjalin kontak dan komunikasi tetap dengan KBRI Jordania. Dan mereka juga dikabarkan bahwa kini mereka sedang merancang rencana evakuasi buat warga negara Indonesia yang berada di wilayah Israel, Gaza, dan di tepi barat. Ya, situasi serangan ini atau pertempuran antara Hamas dan Israel masih terus berlangsung. Dan apa yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah setempat untuk memastikan terutama Anda juga sebagai warga di sana aman? Ya, pemerintah Israel menghimbau warga masyarakat untuk tetap waspada dan tidak meninggalkan tempat tinggal kecuali sangat terpaksa. Hampir semua kegiatan telah diberhentikan sementara atau dialekan ke layanan online. Kantor, sekolah, toko, restoran, dan pusat perbelanjaan yang rentan keramaian ditutup. Tapi transportasi umum masih seperti base dan kereta api masih diizinkan untuk berjalan dengan kapasitas yang terbatas. Untungnya supermarket dan toko-toko bahan makanan masih dibuka. Meskipun demikian, terdapat sejumlah komoditas dan bahan pangan tertentu seperti daging semakin jarang ditemui. Banyak pula kasus panic buying yang mengakibatkan sejumlah supermarket di wilayah-wilayah tertentu kehabisan stok makanan. Hal ini terjadi setelah pemerintah Israel menghimbau masyarakat untuk menyetok persediaan bahan pangan, air, dan perlengkapan darurat untuk tiga hari ke depan. Dengan ekspektasi eskalasi serangan yang lebih besar dan dapat berdampak terhadap aliran listrik, jaringan internet, dan persediaan air bersih. Pemerintah Israel menyarankan bahwa setiap warga memiliki persediaan tiga liter air minum perharinya. Terakhir untuk Mas Aaryo, untuk saat ini berapa banyak koordinasi dan juga teman-teman Anda yang saat ini melanjutkan studi di Israel dan akan berencana untuk evakuasi dan juga berkoordinasi dengan pihak KBRI? Untuk itu saya masih kurang mengerti karena mereka di sini kami tidak di satu tempat yang sama. Kami tersebar di berbagai titik. Ada yang di kota Yerusalem, di Yitel Afif, ada yang di Herzliah, terus ada juga yang di Arafah dan di sekitar perbatasan Gaza. Dan mereka memiliki pertimbangan masing-masing apakah mereka tidak pergi untuk dievakuasi atau mereka ingin menetap. Jadi masih tergantung pilihan masing-masing. Tapi yang saya dengar ada kemungkinan kalau ada tawaran untuk evakuasi. Untuk terakhir, seperti apa informasi baik media yang Anda amati di sana terkait dengan serangan dan juga pertempuran antara Hamas dan Israel dan kemudian terjadinya serangan yang bertubi-tubi dan sempat melukai atau meninggalkan atau menewaskan sejumlah ribuan warga, baik dari kedua belah pihak? Ya, media di sini mereka sangat shock. Mereka sangat shock, warga Israel juga sangat shock. Karena ini adalah konflik terbesar dalam sejarah mereka dalam 50 tahun terakhir. Dan mereka kerap menyamakan ini bagaikan seperti peristiwa September 11 atau 11 Septembernya yang menimpa Amerika Serikat pada tahun 2001. Dan mereka juga menyebutkan bahwa peristiwa ini dalam serangan satu hari banyak jumlah kaum Yahudi yang meninggal dalam sehari daripada hari-hari lainnya semenjak peristiwa Holocaust. Itu yang mereka kerap suarakan di media-media mereka. Dan sekarang narasi yang berkembang adalah narasi untuk keadilan, mereka menuntut keadilan dan mereka menuntut retaliasi atau pembalasan terhadap pihak-pihak yang menyerang. Baik, kita harapkan situasi segera kondusif dan juga kedua belah pihak akan menahan diri untuk melakukan serangan dan berupaya untuk mencari resolusi perdamaian. Terima kasih atas waktunya sekali lagi dan juga kami harapkan Anda tetap aman dan juga terlindung dari kondisi yang saat ini tidak baik dan juga tidak saling mencekam ataupun mencekam di Tel Aviv Israel. Terima kasih atas waktunya.